Hai guys, hasil keputusan The Fed kemarin itu mengumumkan kalau mereka tidak akan menaikkan suku bunga. Suku bunga tetap berada di 5,25 sampai 5,50 persen. Dan berita bayi itu membuat harga Bitcoin breakout daripada pola triangle yang selama ini membuat harga Bitcoin sideways di sini-sini saja. Dan kita bisa melihat pergerakan yang lebih impulsif dibandingkan dengan yang ada di sini. Dengan volume yang meningkat juga semacam konfirmasi kalau pergerakan yang satu ini itu cukup kuat ya teman-teman. Di mana kalau misalnya kita menggunakan target biasa daripada triangle, maka itu kita bisa mendapatkan kalau targetnya itu ada di harga Rp36.600. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan target panjangnya di mana kita menggunakan cara seperti bull flag, maka kita mengambil dasar daripada tiang triangle ini, kemudian kita akan pasangkan di daerah sini, maka kita akan bisa mendapatkan kalau Rp42.000 adalah target besar selanjutnya. Dan Rp42.000 ini adalah Fibonacci Retracement 50. Kalau kita mengambil swing high daripada all time high-nya di Rp69.000 sampai di low di tahun 2022, itu di harga Rp15.800. Sehingga di Fibonacci Retracement ini kita itu, sehingga di Fibonacci 50 ini kita bisa expect kalau dia akan rejected dulu di daerah sini, tidak akan menjadi hal yang mudah untuk bisa menembus daerah Rp42.000 ini. Tetapi dari sini kemungkinan saya masih akan bully, tetapi harus lebih waspada karena kita sudah berada di area yang berpotensi terjadi pembalikan arah, yaitu area Fibonacci 5, 61,8 dan bahkan 78,6. Jadi di area-area seperti inilah, itu berpotensi terjadi pembalikan arah yang cukup kuat, mungkin dari sini itu Bitcoin bisa turun sekitar 30% ya teman-teman. Dan kalau misalnya altcoin itu mengalami kenaikan yang cukup kuat ke atasnya itu ketika harga Bitcoin itu ke Rp42.000 atau bahkan lebih dan terjadilah altseason, maka ini menunjukkan kalau potensi Bitcoin itu bisa dump sekitar 20%, 30% itu juga semakin besar karena itu adalah salah satu cara untuk menurunkan altcoin yang sudah overheated ya teman-teman. Jadi skenario tersebut menurut saya itu bisa terjadi dan sering terjadi di siklus-siklus sebelumnya juga. Di sisi lain kita melihat kalau indeks mata uang dolar itu yang selama ini meningkat dari tanggal 24 Oktober sampai kepada kemarin, itu membentuk pola Gravestone Doji, di mana pola Gravestone Doji ini adalah pola candle reversal, kemungkinan besar untuk terjadi pembalikan arah yaitu di XY ini bisa ke bawah, itu cukup besar dan ini menunjukkan adanya perlemahan di dalam indeks mata uang dolar gagal untuk bisa naik daripada high sebelumnya yang ada di sini sehingga saya akan expect dia akan merites lagi daerah garis warna biru ini di 105,7 dan lebih sering ini itu di-retest maka itu menunjukkan kalau daerah ini itu akan lebih lemah lagi untuk menahan serangan selanjutnya. Dan kabar baiknya adalah ini akan bagus untuk saham dan Bitcoin juga ya teman-teman. Ditambah dengan obligasi 2 tahunan Amerika Serikat yang juga mulai menurun, ini dia akan melakukan breakdown daripada netline yang ada di sini dan terjadinya breakdown ini akan menjadi salah satu tanda obligasi ini itu sudah berakhir kenaikannya dan uang itu akan beralih kepada market yang lainnya misalnya seperti saham dan kripto. Ditambah lagi dengan micro strategy yang tidak henti-hentinya membeli Bitcoin menambah lagi 155 Bitcoin di bulan Oktober dan sekarang mereka memiliki 158.400 Bitcoin saat ini. Mereka akan terus mengakumulasi Bitcoin, kata Michael Saylor dia akan beli terus di pucuk. Dan sekarang kita akan ke analisa altcoin pertama request yang teman-teman yaitu Solana di mana ada pertanyaan daripada teman-teman soalnya Kokelby bisa ke 70 dolar enggak? Oke pertanyaan yang cukup menarik kita akan analisa dulu di mana kenaikan selama 3 minggu ini itu cukup impulsif ya. Jadi minggu ini juga kita melihat candle weeklynya yang tebal dia mencapai daerah resistance yaitu high sebelumnya di harga 47 dolar. RSI ini masuk ke dalam area overbought dan ini adalah time frame weeklynya. MACD-nya juga sudah melewati daerah 0 ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya sudah masuk overbought ini itu akan dump dari sini. Ketika dia melewati daerah 50 ini untuk RSI itu adalah tanda-tanda awal dia bullish. Dan ketika dia overbought, nah ini itu semacam peringatan awal. Kalau misalnya terjadi bearish divergence, nah itu di saat itulah kita bisa take profit karena biasanya akan turun dari situ. Pertanyaannya apakah bisa ke 70 dolar? Saya ubah menjadi 78 dolar karena 78 dolar ini adalah low yang ada di sini sehingga bisa menjadi garis resistance untuk harga Solana. Nah kita harus breakout dulu dari harga 47 dolar ini itu dengan kuat, dengan volume yang meningkat. Kemudian melakukan retest ya tanpa balik ke dalam di bawah 47 dolar ini. Jadi kalau misalnya dia balik maka ini sebenarnya cenderung untuk bearish. Macam fake out yang terjadi ketika ini kan semacam neckline daripada suatu pola ini. Kalau misalnya breakout orang-orang itu akan pasang posisi long, nah itu bisa dipermainkan oleh whale dibanting ke bawah untuk melikuidasi long position mereka. Sehingga menurut saya sembari dia rejected daripada 47 dolar ini sebenarnya saya masih bullish tetapi kita harus bersabar dulu untuk Solana. Kemungkinan akan sideways dulu dan mungkin uang juga akan ke altcoin-altcoin lainnya yang belum terlalu pump seperti Solana ini dan masih lagging ya teman-teman. Salah satu koinnya itu adalah Avalanche, Avax. Sesuai dengan pertanyaan teman-teman kok potensi Avax kedepannya gimana apakah bisa mengejar Solana dan membuat ATH barunya. Nah masalah mengejar Solananya itu saya tidak bisa bahas tetapi masalah ATH barunya saya ada pendapat sendiri. Untuk koin Avax sendiri posisi sekarang itu dia lebih lagging daripada Solana ya. Solana sudah naik beberapa kali lipat itu dari bottomnya. Nah ini Avax belum ya tetapi ada tanda-tanda bagus volumenya itu meningkat dan tampaknya itu baru wave 1 weekly akan masuk ke daerah yang bullish juga di RSI dan MACD-nya ya teman-teman. Resistance untuk Avax ini itu ada di harga 14 dolar yaitu atas daripada garis downtrend warna biru ini dan di harga 17 dolar juga itu ada daerah point of context sekaligus itu ini adalah daerah supply zone. Selama koin Avax ini masih berada di bawah harga 31 dolar yaitu yang ada di ini daerah sini maka dia pergerakannya itu tidak akan terlalu cepat ya teman-teman. Karena di sini itu banyak volume transaksi ada point of context ada precision selanjutnya yang ada di sini di harga 21 dan kalau misalnya kita mau ekvivalenkan Avax dengan Solana maka itu seperti Avax ini sudah ke harga 30 dolar ya teman-teman. Jadi ini seperti 47 dolarnya di Solana yang ada di sini ya teman-teman ini 47 dolar Solana. Dari segi fundamental total value lock-nya ini cukup lumayan bisa bertahan di top 10 semua blockchain dan ada juga kopian daripada Frontex Stars Arena yang kemarin-kemarin itu booming. Itu bisa menambahkan jumlah total value lock dan jumlah transaksi di Avalanche sehingga lebih meningkat sisi fundamentalnya dan kita akan ke pertanyaan apakah Avax ini bisa ke all time high-nya di mana all time high sebelumnya itu cukup tinggi yaitu di harga 148 dolar ya teman-teman. Saya akan menggunakan cara biasa saja yaitu Fibonacci Retracement daripada Golden Pocket ini di mana target harga untuk Avax target besarnya ketika euphoria bull market itu memuncak ya teman-teman itu bisa ke harga 93 dolar ini di daerah Golden Pocket 61,8-nya atau kenaikan sekitar 7-8 kali lipat dari harga sekarang ya teman-teman. Dan sangat wajar karena market cap daripada Avax sendiri ini sudah besar beberapa miliar dolar tidak seperti coin-coin micro cap, small cap yang kemungkinan potensinya itu lebih besar dibandingkan dengan coin ini. Dan ini juga merupakan coin yang lama sehingga akan susah untuk all time high di siklus kali ini, ini adalah pendapat saya. Poin selanjutnya yang juga lagging ini adalah Elrond sesuai dengan request yang teman-teman EGLD, volume meningkat, indikator sudah mulai bergerak ke area bullies, MACD itu mengarah ke atas, RSI ini lumayan bagus. Weekly-nya ini mirip sekali dengan Avax ya teman-teman di mana ada resistance yang baru saja kena itu yaitu 34 dolar harus dilewati. Nah target selanjutnya itu adalah daerah 50 dolar, ini adalah daerah point of contact daripada volume profile untuk EGLD karena di daerah sini itu banyak terjadi transaksi. Dia sudah, dia membentuk pola falling wedge ini itu sudah dari lama, itu dari Juni 2022. Jadi 1,5 tahun dia melakukan pola ini. Kalau breakout dari sini maka kemungkinan besar bisa ke daerah 50 dolar dan lewat daripada 50 dolar yaitu target untuk sementara ini yaitu 70 dolar itu bisa tercapai. Kemudian dari 70 dolar itu ada semacam jalan tolnya karena di sini itu volume transaksinya itu lebih sedikit dengan target harga di 130 dolar. Tetapi kita masih belum breakout daripada garis miring ini jadi kita ngomongin daerah-daerah 35 dan 50 terlebih dahulu. Untuk analisa Litecoin dia kemungkinan bisa ke daerah 61,8 ini yaitu di harga 92,31 dolar. Akan saya tandai ini dengan kotak warna merah. Di daerah ini berpotensi untuk terjadi pembalikan arah dan melewati daerah 78,6-nya itu akan memperbesar peluang untuk membuat higher high. 78,6-nya ini ada di 102 sehingga bisa ada kemungkinan dia ke daerah selanjutnya yaitu di 131 dan 152 di daerah sini. Ini adalah target yang wajar menurut saya. Dari situ kita akan lihat dulu pergerakan selanjutnya karena ini tidak terlalu impulsif kelihatannya. Kenaikan ini juga sangat naik turun ya teman-teman. Jadi mungkin ini adalah pola leading diagonal. Ini bisa saja A-nya kemudian yang sekarang sedang terjadi itu adalah B-nya. Dimana kadang-kadang B-nya itu bisa melewati dan kemudian diakhiri dengan C. Jadi untuk sekarang-sekarang ini Litecoin menurut saya lebih tidak berpotensi banyak ya. Kita lihat saja sendiri uangnya itu masuk ke koin-koin seperti AI kemudian ada Metaverse. Itu kenaikannya itu cukup lumayan dalam beberapa hari terakhir ini. Ini kita melihat kalau volumenya itu masih cenderung untuk stabil di daerah ini saja. Kita harus melihat adanya kenaikan volume untuk menopang, mendukung pergerakan yang lebih impulsif, lebih cepat ke atas. Dan terakhir adalah koin meme Dino LFG. Dimana ini adalah koin meme yang mereka klaim itu memiliki utilitas yang kuat. Saya tidak bisa katakan seperti itu karena ini adalah yang mereka klaim. Menurut saya tetap ini merupakan spekulatif play. Kita tidak boleh masuk banyak-banyak di dalam koin yang seperti ini karena bisa saja terjadi rak pool. Resikonya itu cukup tinggi dibandingkan dengan koin-koin layer 1 lainnya ya teman-teman. Mereka memiliki berbagai macam roadmap program yang akan mereka jalankan. Tidak tahu apakah akan bisa tercapai semuanya. Tetapi posisi sekarang koin Dino ini dalam posisi Nike ya teman-teman. Jadi sudah ada banyak candle hariannya itu dalam posisi hijau terus-menerus. Dan kita melihat adanya di RSI ini juga overbought. Dan kelihatan juga daripada kenaikan di April 2023 ini dan Maynya itu ini 3 wave ya. Jadi ini bukan merupakan wave yang sehat 1, 2, 3, 4, 5. Tidak berarti ini yang tipenya itu pump and dump. Bisa pump dengan sangat kuat. Tapi kita harus jual semuanya karena dari puncaknya ini itu dia bisa turun 50% lebih ke bawah dalam waktu yang sangat singkat. Liquiditasnya itu ya pas-pasan 1 juta dolar market cap ini masih kecil. Memang potensi besar karena wajar karena ini adalah koin MIM bukan koin layer 1 yang ada kerjasama dengan exchange atau didanai oleh venture capitalist. Holdernya ini juga masih sedikit sebenarnya jadi cukup beresiko menurut saya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah untuk koin seperti ini hanya spekulasi saja masuk sedikit. Kalau misalnya ternyata jackpot ya kita bisa cuan dari situ tetapi jangan terlalu berharap banyak dari sana. Dan lakukan diversifikasi juga kepada koin-koin lainnya yang merupakan narasi yang baru seperti layer 2 RWA. Itu lebih besar peluangnya untuk naik ya teman-teman dan lebih aman juga. Nah itu saja analisa Bitcoin dan altcoin di video kali ini. Teman-teman jangan lupa klik like subscribe gunakan link-link yang ada di deskripsi dan nantikan video saya selanjutnya.